Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita menjadi korban perampokan di kawasan kelender Durensawit, Jakarta Timur. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka sabetan pedang di bagian kepala, serta uang tunai sebesar 60 juta rupiah raib di gondol para pelaku. Aksi perampokan terhadap seorang wanita bernama Indah, 40 tahun, terjadi di kawasan kelender Durensawit, Jakarta Timur. Peristiwa naas tersebut terjadi, usai korban mengambil uang di sebuah bank di Jalan Igusti Ngurah Rai. Selepas mengambil uang sebanyak 60 juta rupiah, korban kemudian hendak pulang ke rumah mengendarai sepeda motor seorang diri. Tiba-tiba, sekelompok orang merampas tas milik korban dengan terlebih dahulu memepet sepeda motor korban. Naas, saat korban terjatuh dari sepeda motor dan mempertahankan tasnya, pelaku melayangkan sabetan pedang ke kepala korban, hingga akhirnya tas berisi uang tunai 60 juta rupiah, satu unit ponsel, serta dokumen berharga lainnya berhasil diambil pelaku. Warga yang sempat hendak menolong korban, ketakutan karena dua dari empat pelaku mengacungkan pedang. Diduga, para pelaku sudah membuntuti korban sejak pengambilan uang di bank. Kondisi ibunya sendiri, begitu langsung dijatuhin, begitu langsung teriak-teriak, dia langsung mempertahankan, dia kan langsung narikin tasnya, dia langsung mempertahankan tasnya, langsung jatuh begitu, langsung di tarik-tarik-tarik, terus diini-iniin pakai pisau-pisau begitu, saya juga kurang begitu ini, karena saya histeris melihat ibu itu takut diapapain, gitu. Kondisi ibunya sendiri tadi ada luka? Kayaknya saya melihatnya berdarah-darah di cedatnya, ya. Cuma saya nggak tahu itu lukanya di mana, saya nggak tahu. Setelah itu, pelaku sendiri melarikan diri? Melarikan diri ke arah kejalan raya, kejalan raya. Terpegang senjata. Sementara itu, korban yang mengalami luka di bagian kepala, dibawa ke rumah sakit. Atas peristiwa perampukan tersebut, anak korban langsung melapor ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ishan Riansah, Nusantara TV melaporkan.